Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat pecinta perkutut lokal Katurangan Saat ini kita akan membahas jenis perkutut lokal dengan Katurangan Majapahit Jenis perkutut ini adalah Cemani Majapahit Dimana lureknya tebal, full, sangat tebal Sampai di bawah duburnya ini Sampai di duburnya Ini masih memiliki lurek-lurek yang menyambung istimewa Bagaikan ular yang memiliki lurek-lurek yang sangat penuh Coba kita cek Seperti ini Jadi lureknya ini termasuk sangat istimewa Kebal sekali Tidak semua perkutut Majapahit itu memiliki lurek yang istimewa full sampai duburnya ini Tidak semuanya Hanya beberapa perkutut Majapahit yang memang tergolong istimewa Yang lureknya itu memang menyambung full Jenisnya ini adalah Cemani yang Majapahit Sebab ada Cemani kulbuntet Cemani kulbuntet Dari penjaringan kebak itu Lureknya tidak sampai dubur Atau Biasanya yang tebal Biasanya yang tebal itu hanya Dilehernya saja Sedangkan leher kebawah itu Tidak tebal Beda dengan Majapahit Beda dengan Majapahit Cemani Seperti ini Dibawah Dadanya sampai duburnya itu sangat tebal Maka dinamakan Jenis Cemani Yang Majapahit Bukan Cemani kulbuntet Cemani Majapahit juga memiliki ekor yang berwarna hitam Lihat ekornya Dan yang termasuk unik dari perkutut ini Ekornya itu Aneh Tidak seperti umumnya perkutut Ekornya Ngelencir Ngelencir Panjang Dan kecil New Gen Bentuknya ya Jadi kategori New Gen Kecil-kecil Panjang Bedanya dengan umumnya Kalau umumnya itu besar Seperti itu Jadi Majapahit yang satu ini termasuk Unik Antik Dan langka Unik Antiknya Antara lain Jenisnya Majapahit Dengan lurek yang tebal Full sampai tuburnya Seperti itu Kemudian Ekornya juga Kecil-kecil ya Ngelencir Panjang New Gen Burungnya jantan sudah dewasa ini Jadi Burungnya jantan sudah dewasa Cengkramannya sangat kuat sekali Sangat layak untuk di koleksi Dan dijadikan sebagai perkutut Kesayangan Katurangan yang ada di rumah kita masing-masing Demikian Kajian terkait dengan ciri-ciri dari perkutut Majapahit Dengan lurek yang tebal Full Sampai tubur Istimewa Seperti ini Terima kasih Dan salam budaya Dari kami Permata Bitfarm Tulungagung Terima kasih